selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita dekatkan kameranya terlebih dahulu nah kita siapkan teri putih, saya pakai teri putih ya teman-teman, ini di Indonesia juga ada tahu wortel, telur kentang, dan kulit pangsit jangan lupa penyedap rasa dan ini saya pakai sayur kol biasa ya kalau siapkan itu kan digungkus sayur kol oke kita eksekusi langsung ya sebelumnya teri putihnya kita ulek-ulek terlebih dahulu, bikin dia lembut di blender juga bisa cepat ya, kalau di blender itu bisa cepat akan tetapi saya sukanya di ulek-ulek maaf ya kameranya goyang-goyang anda dibikin kasar juga gak apa-apa ya dibikin lembut juga gak apa-apa kalau kasar nanti ada sensasi rasanya tersendiri lalu kita tumis menumis setelah kita lembutkan seperti ini lalu kita tumis panaskan wajan ini saya pakai kompor listrik ya untuk lengkapnya seberapa saya pakai ini baru semua nanti bisa anda lihat di kolom deskripsi ya teman-teman di kolom deskripsi saya ini setelah haru baru kita masukkan air ini airnya saya mengira-ngira 500 ml seperti ini ya lalu kita didihkan karena saya pakai kompor listrik ya setelah itu sambil mendidih jangan lupa kita kasih garam jangan terlalu banyak ya teman-teman karena ikan terinya putih itu kan sudah asin ya garam dan pohnya udah prasak oke sambil menunggu ini mendidih lalu kita siapkan tepung terigu ya saya pakai 5 sendok gunjung ya penuh tepung terigu kasih sedikit lagi gak apa-apa 5 atau 6 ya tunggu sampai mendidih oh iya lagi teman-teman tadi ini kan upaya bahannya kita sediakan tepung terigu protein rendah sedang tinggi terserah sama tepung tapioka sudah mendidih ya teman-teman kompor kita matikan terlebih dahulu lalu airnya kita campurkan ke dalam tepung terigu lihat ya sambil diaduk dulu karena ikannya di bawah ikan teriknya di bawah tuh seperti ini ya masukkan semuanya terus kita masukkan tepung kanji 2 3 4 kita masukkan 4 dulu ya kita aduk rata jika kalau adonannya cukup lembek baru kita masukkan lagi ya teman-teman ini gerak cepat agar tepung cepat matang kalau dingin itu tepungnya kita akan matang nah karena adonan lembek baru kita tambahkan tepung tapioka jadi sebelumnya kita tambahkan dulu 4 sendok jika masih terasa lembek baru kita masukkan lagi tepung tapiokanya jadi di akhir itu jangan kita masukkan tepung terigu ya jadi kita terus masukkan tepung tapioka kira-kira lagi 5 sendok lebih ya 5 sendok setengah sampai 6 dengan air ukuran 500 ml nah kita langsung membungkus ya teman-teman adonannya seperti ini tidak lembek juga tidak kaku jadi sedang-sedang saja kita masukkan ke dalam tahu saya ambil sendok kecil terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton kita lakukan sampai selesai ya kita lakukan sampai selesai ya nih cara pengisian tahunya seperti ini menurut selera ya teman-teman kalian kasih banyak juga gak apa-apa terus ini kol kita taruh di ujungnya lalu kita gulung sesuai selera ya teman-teman yang lebih bagus itu kolnya di dikukus terlebih dahulu biar tidak kaku oke seterusnya ya kita bungkus kol terus pangsit gak ada pangsit juga gak apa-apa ya teman-teman pinggirnya kita kasih air untuk perekat aja ya tuh seperti ini sesuai selera anda bentuk kayak gimana kalau saya mah seperti ini aja sudah bagus dan dikasih hiasan wortel parut di atasnya seperti ini dan kita lakukan seterusnya sampai selesai oke satu piring sudah jadi ini saya kukus selama 30 menit karena pada dasarnya ini kan sudah mateng ya teman-teman dalamnya ini kan sudah mateng setengah mateng seperti itu kita cukup kukus selama 30 menit ini teman-teman sudah dikukus selama 30 sampai 40 menit nah kita kasih sambal kaca dekatkan kameranya ini harus dicoba ya teman-teman resepnya murah banget jadinya tuh banyak dan rasanya luar biasa dan tentunya menyehatkan karena saya pakai teri putih ya pakai kecap hmm yum selamat mencoba terima kasih telah menonton video kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba